Bantuannya, bantuannya, lapat untuk yukum jadwal yang mudah, depan-depan. Anda kembali menyaksikan serga pemirsa sebuah mobil menabrak 4 beca motor yang mangkal di pinggir jalan di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengemudi beca tewas, tiga lainnya luka parah. Diduga tabrakan terjadi karena pengemudi mobil belum mahir mengemudi. Suasana dramatis ini terjadi usai mobil menabrak 4 beca motor yang tengah mangkal di jalan Ahmad Dahlan, Kembang Iwak, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. Para korban tergeletak di jalan dengan penuh luka, bahkan salah satunya berada di kolong mobil. Akibat kecelakaan ini, seorang pengemudi beca motor tewas di TKP, tiga lainnya mengalami luka berat, dilarikan ke rumah sakit. Kecilakaan yang sempat mengejutkan warga ini terjadi sangat cepat. Sebelum menabrak korban, mobil sempat melaju menaiki trotoar, lalu menghantam 4 beca hingga terseret 50 meter. Diduga pengemudi yang masih muda ini belum mahir berkendara. Untuk kepentingan penyelidikan, mobil dan 4 beca diamankan petugas, termasuk memeriksa pengemudi untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan ini. Ada 4, 4, 4, beca tembok, bentong, bentong, bentong. Bentong itu posisinya berhenti, di sini. Biar lagi tata lah, jangan-jangan. Duduk lah, dudukkan lah. Yuk, langsung ngantong. Sementara para korban hingga kini masih mendapat perawatan di rumah sakit AK Gani, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi melaporkan. Telat membayar upah kerja, seorang mandor bangunan di Makassar, Sulawesi Selatan, tewas ditikam anak buahnya. Keluarga korban yang emosi menganiaya dan membakar motor pelaku. Keluarga mengevakuasi jenazah asikin abas mandor bangunan yang tewas diduga oleh dua anak buahnya di Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa dan keluarga yang emosi membakar motor milik salah satu pelaku penikaman dan penganiayaan. Sementara satu pelaku lain melarikan diri. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan mengevakuasinya ke rumah sakit Bayang, Karamakassar. Sementara tim Inafis Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah luka senjata tajam di tubuh korban. Peristiwa berawal saat pelaku RA yang kesal kepada korban lantaran upah kerjanya telat dibayar. Antara korban dengan pelaku ada hubungan kerja. Menagih sisa upah pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap yang mandor. Kemudian terjadi perselisihan di luar rumah. Satu pelaku masih dalam pengejaran petugas. Seorang pekerja bangunan yang kabur usai menghabisi seorang mandor di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap polisi. Pelaku bersama temannya menghabisi korban karena tidak memberikan sisa upah kerja 800 ribu rupiah. Rizal alias Gondrong diduga pelaku pembunuhan terhadap Azikin Abbas, seorang mandor di Tamanggapa Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku sebelumnya kabur usai menghabisi korban bersama temannya. Korban dihabisi karena tidak memberikan sisa gaji 800 ribu rupiah. Barang bukti senjata tajam untuk menikam korban disita polisi. Dua orang pekerja proyek jembatan di Ponorogo, Jawa Timur tewas akibat tertimbun pondasi yang ambruk. Kedua korban terjebak di bawah material setebal 12 meter dan proses evakuasi korban melibatkan alat berat. Proyek jembatan minjil di desa Grogol Ponorogo, Ambruk menimpa dua orang pekerja hingga tewas. Evakuasi keduanya berlangsung lama rantaran korban tertimbun material bangunan setebal 12 meter. Alat berat pun dikerahkan hingga menemukan kedua korban yang langsung dievakuasi ke rumah sakit Harjono Ponorogo untuk diotopsi. Saksi menyebut bangunan pondasi tiba-tiba ambruk saat empat orang pekerja sedang merakit besi di dasar jembatan. Dua orang pekerja berhasil menyelamatkan diri namun kedua korban, Edi dan Sumali, tertinggal hingga tertimbun. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab dari ambruknya bangunan pondasi jembatan ini. Diduga pondasi setinggi 12 meter tak mampu menahan tumpukan material. Selain itu, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran dari proyek ini. Sudah kita lakukan penyelidikan terkait dengan pekerjaan konstruksi pengadaan jalan ini. Ada indikasi bermasalah atau gimana sih, kemudian? Ini masih kita lakukan penyelidikan. Bermasalahnya sekarang karena robo, nanti kita lihat penyebab bangunan ini sampai robo. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Ponorogo. Dari Ponorogo Jawa Timur, Ahmad Subakti melaporkan. Perampokan bersenjata api terjadi di toko makanan hewan di Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku menodongkan pistol dan menyekap pemilik toko. Aksi perampokan terekam CCTV. Dengan menenteng senjata, pelaku perampokan toko makanan hewan yang terekam CCTV ini beraksi dan sempat menganyaya korban pemilik toko. Dalam aksi yang terjadi di Jalan Kolomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ini, korban sempat melawan dianyaya pelaku. Polisi yang dapat laporan langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV. Pelaku berinisial GS diringkus di Ngawi, Jawa Timur dalam upaya pelariannya. Pelaku mengaku merampok untuk membayar hutang pinjaman online sementara senjata dibelinya secara online seharga 2 juta rupiah. Dengan modus, pelaku pura-pura menanyakan tentang aksesoris binatang, kemudian mendekati korban dan mengancam korban dengan menandungkan pistol jenis airsoft gun untuk meminta pada korban sejumlah uang. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sepucuk senjata jenis airsoft gun, handphone, helm, dan motor yang digunakan pelaku dalam merampok. Pelaku bakal dijerat pasal tentang perampokan dan terancam 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tiyadi melaporkan. Saat berhenti di Lampu Merah, seorang pengendara motor tewas ditabrak mobil yang melaju kencang di perempatan Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Pengumudi mobil kabur usai menabrak korban. Sejumlah pemotor berhenti di perempatan Lampu Merah Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Melintas di depan Lampu Merah sebuah motor mogok yang didorong seorang pria dan wanita. Naas, pada saat bersamaan melaju mobil dengan kecepatan tinggi dari arah Jenderal Sudirman menuju Simpang Cinde. Mobil tersebut langsung menghantam dua pemotor, satu pria tewas di lokasi. Kerasa benturan, membuat motor hancur. Situasi jalan yang sepi pada dini hari membuat mobil leluasa melarikan diri. Sebulan berlalu, pemobil pada kasus ini belum juga tertangkap. Keluarga korban Hirsan, 49 tahun, di Rantau Bayur, Banyu Asin, meminta petugas segera bertindak. Kemohonian sama pihak publisian, minta usut sampai tuntas. Kasus ini, karena selampai ini sudah sebulan lebih, belum ada titik terangnya. Kurangnya alat bukti dan saksi-saksi menjadi kendala petugas mengungkap kasus ini. Kendala, kasus di tabel air itu minimnya barang bukti ya. Baik terhadap yang saksi yang melihat kejadian maupun orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Korban dimakamkan di TPU Desa Air Itam, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Sang dokter asik bermain game, seorang pasien mengalami luka bakar di wajah saat perawatan kesantikan di klinik di Kota Medan Sumatera Utara. Informasi seringkapnya tetap di seringkap.